Taksi hitam TX-KC ini sudah mulai beroperasi sejak selasa 5 Desember di kota London, Inggris. Dikembangkan oleh London Electric Vehicle Company, mobil gunakan mesin bertanaga baterai dan mampu melaju hingga 128 km per jam. 60% baterai kendaraan dapat terisi hanya dalam waktu 45 menit dengan menggunakan teknologi pengisian cepat. Positifnya, mobil TX ini ramah lingkungan. Peluncuran TX dinilai tepat waktu, karena aturan transportasi mulai 1 Januari 2018 di London harus mampu menghasilkan emisi nol. Pada tahun 2020 diprediksikan akan ada 9.000 taksi seperti TX di jalan-jalan London. Untuk biaya per minggu, gunakan jaksa taksi Hybrid TX diperkirakan menghabiskan dana 3,2 juta rupiah. Sedangkan harga ini masih jauh di atas penggunaan taksi online berbasis aplikasi seperti Uber.